Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia, Ash dan Ice, episode yang ke-20. Pada episode 20 ini akan menceritakan tentang surprise pernikahan Ash dengan Delilah. Mungkinkah Ash bercerai dengan Ice? Ash yang cakap akan pergi holiday, ternyata dia ingin mencari Ice ke kampungnya. Ash menemukan Ice setelah dia istirahat di sebuah kedai dan makan donat buatan Ice. Ash mencari rumah Ice dan dia akhirnya menemukannya. Namun sayangnya Ice menolak Ash. Ice meminta Ash pulang dan tak ganggu hidupnya lagi. Bahkan Ice cakap kalau dia sudah tak tertarik dengan pernikahan mereka. Ice cakap dia ingin diceraikan. Namun Ash tak akan pernah mau menceraikan Ice. Ash cakap dia akan tunggu sampai Ice bersedia kembali. Namun sepertinya Ice masih dengan pendiriannya. Hingga sampai Ash pulang kembali ke KL. Alangkah kagetnya Ash ketika pulang disambut dengan pernikahannya bersama Delilah. Ash tak bisa menolak meskipun sudah berbagai cara Aimi dan Aset membantunya. Namun Ash tak bisa bawa pulang Ice. Ash tak ada alasan untuk menolak pernikahannya dengan Delilah. Sepertinya pernikahan Ash dengan Delilah ini tak akan harmonis. Karena Delilah masih tak berubah. Gaya hidup Del tak sejalan dengan gaya hidup Ash. Ash pun masih kembali ke rumah Ice. Ice sebenarnya sayang dengan Ash. Namun dia tak mau meneruskan pernikahannya. Apalagi kalau dia tahu Ash sudah menikah dengan Delilah. Sementara Mak Suciha masih saja berharap suaminya kembali. Sudah berbagai nasihat dia dapat dari tentangganya. Namun dia tetap bersikeras berharap suaminya. Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.